hai sobat apa kabar balik lagi bersama saya asyik nenang kali ini saya sudah ada di belakang rumah dan saya lagi memperlihatkan kepada sobat pohon jambu kristal yang sudah belajar berbuah nah ini ini sudah matang sobat ya oke sudah matang ini pohon jambu kristal ini hasil dari pencangkokan yang sudah saya lakukan sebelumnya dan Alhamdulillah sekarang ini sudah tumbuh besar seperti ini ya sobat bisa dilihat oleh sobat semua seperti ini pohonnya sudah besar ya dan di video sebelumnya saya juga pernah buat ya bagaimana cara cangkok ya saya sudah memperlihatkan kepada sobat bagaimana proses cangkok pada jambu kristal sobat bisa lihat nanti di pojok kanan atas saya akan sisipkan ya dan kali ini saya akan coba panen sobat jambu kristal yang belajar berbuah ini dan nanti saya akan buat rujak jambu kristal yang lagi viral sekarang ini ya banyak sekali di pinggir jalan penjual jambu kristal dan saya akan buat sendiri racikannya yuk seperti apa nanti cara meracik bumbu rujak jambu kristal ikuti terus sekarang saya akan langsung petik ya jambu kristalnya dengan menggunakan tang potong buah seperti ini nah saya akan potong satu dan satunya lagi saya akan ambil sobat nah akhirnya jambu kristal saya sudah dapatkan ini langsung saya petik dari angkanya langsung dan langsung sekarang kita yuk buat racikan untuk membuat rujak jambu kristal sobat nah sobat langkah awal kita untuk membuat rujak jambu kristal yang banyak kita temui di pinggir pinggir jalan dagang rujak jambu kristal saya akan kupas terlebih dahulu jambu kristalnya sobat oke saya akan kupas terlebih dahulu seperti ini kita kupas sampai benar-benar bersih ya sobat hati hati nah tangan sobat ketika proses pengupasannya nah sobat akhirnya saya sudah kupas dua buah jamu kristal sekarang kita potong ya kita potong sesuai ukuran yang sobat inginkan saja tidak ada ukuran pasti untuk kita memotongnya ya sobat nah seperti ini kita potong modang saja kecil-kecil seperti ini bahan-bahan yang saya akan gunakan saya menyediakan dua racikan yang cukup sederhana yaitu atom bulan dan aida pedas alami ya nah sobat bisa taburkan 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 pertama saya akan taburkan atom seperti ini sobat pun bisa mengganti atom ini dengan garam ya kita taburkan saja sesuai selera sobat tidak ada takaran pasti tentunya ini sesuai selera saja dan kita tambahkan dengan aida ya ini juga tidak ada takaran pasti kita taburkan aja seperti ini sobat cukup karena tidak suka terlalu pedas dan sobat pun bisa tambahkan sedikit gula ya gula pasir saya akan tambahkan satu sendok atau dua sendok juga gak apa-apa seperti ini dan kita tutup dan kita cocok-cocok seperti ini ya supaya benar-benar tercampur dan rujak jambu kristalnya sesuai yang kita inginkan hasilnya nanti nah ini dia hasil jadi dari rujak jambu kristal yang sudah saya buat dan jambunya langsung saya ambil dari pohonnya langsung dan pasti ini mantap ya oke kita langsung coba saja gimana hasilnya rasa gurinya memang ada sobat pedasnya ada manisnya ada ini benar-benar mantap cukup simpel sekali ya membuat rujak jambu kristal yang banyak sekali sekarang di pinggir-pinggir jalan pendagang jambu kristal untuk menjual rujak jambu kristal ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun sangat sederhana bisa bermanfaat buat sobat ketemu lagi nanti di video selanjutnya yang pastinya menarik dan pastinya bermanfaat pedas sekali ya semoga bermanfaat ketemu lagi nanti di video selanjutnya hatunuhun mantap